Shalom, selamat sore, salam dari Siloam Springs, Arkansas, Amerika Serikat. Selamat pagi untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Ya, hari ini saya akan mengupdate kembali apa yang sudah saya pelajari pada hari ini di tempat pelatihan Community Development. Suatu tempat pelatihan untuk mengembangkan pelayanan holistik di daerah secara alkitabiah. Ya, saya belajar di sini selama satu bulan dan untuk diketahui, saya satu-satunya orang Indonesia yang mengikuti kelas ini. Dan ada teman sekelas saya yang lain adalah dua orang dari Zambia yang akan satu bulan penuh bersama-sama dengan saya. Dan ada dua orang lagi dari Zambia juga, mereka adalah dokter dari Biola University. Dan mereka hanya berkunjung untuk satu minggu di tempat ini. Jadi hanya tiga orang saja yang akan mengikuti kelas sampai dengan selesai satu bulan ke depan. Yang saya telah pelajari pada hari ini adalah pertama, bahwa kita perlu menyadarkan masyarakat yang sedang kita layani di daerah, bahwa mereka memiliki masalah. Dan masalah itu harus mereka akui dan mereka sadari bahwa itu adalah masalah yang harus mereka selesaikan. Mereka harus cari solusi. Kalau mereka tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa itu adalah masalah, makanya tidak ada gunanya kita akan mencarikan solusi untuk masalah tersebut. Mereka harus mengakui, menyadari masalah itu dan kita menolong mereka untuk mencarikan solusi sehingga masalah itu dapat diselesaikan atau ada jalan keluarnya begitu. Kemudian kita perlu menyesuaikan tindakan kita sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat setempat, sesuai dengan culture, sesuai dengan budaya mereka. Kemudian pastikan bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu nanti dapat berkelanjutan, dapat dikembangkan, dan kalau ada sesuatu yang kita bangun, kalaupun itu ada masalah secara teknis, kita mesti memastikan bahwa orang setempat dapat memperbaikinya sendiri tanpa bantuan dari pihak luar. Jadi pastikan mereka bisa menangani masalah jika ada masalah dalam hal-hal teknis produk atau proyek yang kita bangun di sana. Kemudian bahwa itu kemudian juga mereka bisa ajarkan ke masyarakat setempat, kepada orang-orang yang lain. Jadi tidak bergantung kepada kita yang membawa proyek tersebut atau pekerjaan tersebut. Pastikan bahwa mereka betul-betul dapat berkelanjutan memperbaikinya, menggunakannya. Contoh kalau kita membawa pompa, pompa air, kalau pompa air itu bermasalah, apakah mereka dapat bisa memperbaikinya? Kita tentu harus mengajarkan mereka bagaimana dan spare partnya bagaimana. Mereka harus dapat mengerjakan, memperbaikinya sendiri tanpa bantuan kita. Kita harus bertanggung jawab sampai ke arah sana, dalam pelayanan kita secara holistik di daerah. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah, kita dari luar hanya membantu memfasilitasi mereka, tetapi mereka yang harus terus mengembangkannya, supaya itu bisa berkembang secara terus-menerus. Kemudian pastikan bahwa tidak ada tantangan secara tokoh-tokoh masyarakat di tempat itu, pastikan mereka dapat kita rangkul, dan mereka dapat mendukung, mensupport pelayanan kita di daerah tersebut. Kemudian jauhkan dari segala miskomunikasi, pastikan komunikasi berjalan dengan baik, dijelaskan dengan jelas apa yang mau dikerjakan. Saya memandang bahwa sebaiknya proyek yang mau dikerjakan di daerah itu direcanakan bersama-sama dengan penduduk lokal, sehingga mereka bertanggung jawab dan merasa memiliki proyek pelayanan yang sedang kita kerjakan di sana, di daerah tersebut. Ya, kemudian ada hal-hal penting lain yang saya ingin tambahkan, bahwa ingat bahwa kita bukan siter kelas, kita bukan juru selamat, bahwa Tuhan sudah ada, dan Tuhan menyayangi mereka, dan Tuhan sudah hadir, dan Tuhan sudah lakukan banyak hal, Tuhan memelihara mereka sampai dengan saat ini. Jadi, kita hanya sebagai alat di tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Jadi, kita bukan juru selamat sekali lagi, kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada roh kudus, untuk roh kudus memberikan hikmat kepada kita, apa yang harus kita kerjakan, mulai dari mana, bersama-sama dengan masyarakat setempat, kita boleh mengerjakan pelayanan holistik di tempat itu. Kemudian, kita harus hidup bersama dengan mereka, kita menyatu dengan masyarakat, kita boleh bergaul karib dengan mereka, dengan kasih yang tulus, yang murni, kemudian tidak berfokus kepada jumlah atau kepada angka, tetapi fokus kepada kualitas hasil, kepada transformasi yang dialami oleh masyarakat tersebut, oleh orang-orang yang ada di kampung tersebut, bahwa ada transformasi secara tubuh jiwa dan roh, yang kita boleh lihat. Sekali lagi, jangan, terjebak dengan jumlah angka, hasil angka, bukan itu yang kita kejar, tetapi kualitas, transformasi bagaimana Tuhan mengubahkan hidup mereka, bagaimana mereka memiliki semangat yang baru, hidup yang baru, dalam kehidupan mereka. kita perlu sekali lagi mengembangkan pelayanan kita dengan kasih dan tulus dari Tuhan, kalaupun kita datang ke tempat pelayanan misi kita dimanapun itu, pastikan kita datang bukan dengan kesombongan, kita datang dengan kerendahan hati, kita datang dengan kasih yang tulus, kita datang dengan kemurnian untuk boleh duduk bersama-sama, membantu mereka mencari solusi bersama-sama dengan mereka. Kita bukan sebagai orang yang di atas mereka atau yang berkuasa atas mereka, kita adalah orang yang sejajar dengan mereka. dan saya percaya nanti kalau kita boleh bersama-sama dengan masyarakat mengerjakan proyek ini ke depan, dan hasil itu akan terlihat, dan mereka akan berkata nanti, suatu masalah mereka akan berkata, ya kami sudah berhasil melakukannya. Artinya bukan kita, bukan saya, tetapi mereka akan berkata kami, kita sebagai orang yang memfasilitasi mereka, menolong mereka, menampingi mereka. Biarlah nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan. Saya mau mengingkar teman-teman sekalian untuk boleh memikirkan dan peduli kepada pelayanan holistik, pelayanan bukan hanya rohani, tetapi tubuh dan jiwa, kepada fisik mereka, kebutuhan mereka, makanan mereka, pendidikan mereka, keluarga mereka. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, supaya mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Tetaplah memberitakan Ijil, tetap memuridkan, tetap menjadikan semua bangsa, menjadi murid Kristus. Salam misioner dari Arkansas. Tuhan Yesus memperkati. Bye-bye.